Sebelumnya di episode Blind Date, Slice of Life. Eksekusi aku ya untuk mencari relasi. Kalau mau cari gebetan ya juga boleh, tapi tolong ya gebetan yang satu jangan marah gitu kan. Aduh, kayaknya udah bukan umurannya lagi deh untuk cari temen gitu. Karena temen gue maaf banget nih, udah banyak gitu. Dari yang sehat sampai yang toxic tuh udah banyak gitu. Jadi kayak, I don't need any friends anymore gitu. Lo serius sama gue kasih kepastian kalau misalnya gak serius, mending enggak gitu. Kalau mau masuk, masuk. Kalau keluar, keluar. Jangan berdiri di depan pintu. Struggle is real ya, nyari jodoh, nyari pasangan, menjemput jodoh, mencari pacar. Tapi kenapa sih perempuan tuh harus nyari pasangan gitu? Kenapa sih gak single aja toh? Kenapa dengan perempuan yang memilih hidup sendiri? Kalau Mira ada pendapat gak tentang itu? Kalau ditanya kenapa harus menikah? Kepercayaan aku, agama aku, sekalipun even aku juga ngerasa bisa hidup sendiri, bisa nyari duit sendiri gitu kan. Aku udah bekerja, tapi kenapa aku harus menikah? Kalau di agama aku menikah itu adalah sunnah, sunnahnya Rasulullah gitu. Rasulullah SAW, beliau sangat menganjurkan menikah. Karena menikah itu adalah separuh agama aku. Jadi misalnya, aku ibadah kayak sholat, puasa bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi kalau aku gak nikah, itu agama aku tuh masih setengah. Sempet berpikir kalau misalkan aku akan menghabiskan waktuku 20 tahunan ini untuk bekerja sih, untuk lebih berkarir. Tapi bukan berarti gak ada pikiran untuk nikah, ya sempet ada gitu. Tapi gak tau kapan, karena balik lagi belum ada kesiapan. Kalau aku sih kalau single fine, dapet menikah juga fine, ya dijalanin aja sebenernya. Tadi kenapa gue tanya, emang kenapa sih perempuan harus berpasangan? Kenapa gak sendiri aja? Ternyata ada penelitiannya dari PPS. Mau dibantu, Ra? Boleh. Nih ya, mungkin bisa dilihat dari 2016 dulu, ternyata ada 6,80 juta perempuan yang belum menikah. Dan di 2020 terjadi penaikan ya, sebesar 7,62%. Ini cukup besar juga. Dan jadi 7,39 juta wanita belum menikah di 2020. Dan kalau misalkan di kampus, juga sebenarnya aku melihat dulu ya, Mungkin stigma orang-orang atau stigma kebanyakan orang itu kan dimana perempuan itu gak harus pendidikan tinggi-tinggi. Gak harus S1, SMA aja udah selesai, udah tiga aja selesai. Tapi sekarang tuh banyak perempuan yang ibaratnya mereka udah S1, mereka mau pendidikan yang lebih tinggi. Ya, kalau ini nih sekarang umuran aku. Peningkatannya lumayan tinggi gitu ya. Dari 815 ribu di 2016, Meningkat 8,32% di tahun 2020. Peningkatannya sekarang jadi 882,8 ribu perempuan yang di usia 30-39 tahun itu yang masih single. Dari circle lingkungan aku gitu ya, satu geng aja gitu. Itu mayoritas memutuskan tidak menikah ya karena ya yolo gitu. Gue cuman hidup sekali gitu. Terus kenapa harus goals hidupnya harus menikah gitu. Sedangkan goals hidup itu banyak yang harus kita dapatkan. Ada penelitian nih soal lajang Indonesia dianggap masalah dan menghadapi tekanan sosial. Coba dibaca dulu. Dan ini ada penelitian menarik nih dari Carol Karsten Himawan. Nah, untuk ngeliatin nih kondisi para lajang Indonesia. Coba dibaca dulu. Menurut kalian ada yang menarik gak dari studi dari Carol Karsten Himawan ini? Kalau aku ngeliat kalau misalnya disini sensus BPS pada tahun 2010 menyebut kayak 1 dari 14 orang berusia 30-39 tahun belum pernah menikah gitu. Dan jumlah itu diprediksi meningkat pada sensus berikutnya. Aku tuh ingat, aku punya temen dia orang Korea yang bilang sama aku, nanya umurku berapa gitu. Dan dikala itu umurku udah 30, 31-an lah ya. Terus dia bilang, kamu tau gak kalau misalnya umur segitu, umur 30-39 tahun di Korea gitu ya. Kalau misalnya belum menikah, lu tuh disebutnya golden women gitu. Wow, golden women kayak apa tuh gitu. Dan kamu bisa achieve itu by your own self gitu. Berarti kalau kita ke Korea, kita golden women ya. Golden women. Oke, kalau Mira gimana? Yang mana yang menarik? Yang paling menarik sih yang aku baca nih ada dalam risetnya Karel tuh menemukan kesimpulan bahwa mayoritas lajang di Indonesia tergolong involuntary singles. Atau lajang yang sebenarnya bukan pilihan hidupnya gitu. Itu dilihat dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas lajang atau jomblo ya di Indonesia ini 83,2% itu memenikah sikap positif terhadap pernikahan. Mereka tuh mau nikah gitu sebenarnya. Tapi mungkin banyaknya ngerasa pengen nyari yang lebih baik, lebih baik gitu. Apalagi sekarang ya seperti kita tahu perempuan sekarang tuh udah kayak independence woman banget. Aku akan ngambil dari dua sisi ya. Di sisi lain laki-laki berusaha 30 tahun ke atas yang belum menikah justru sering mendapatkan stigma positif karena dianggap mempersiapkan diri untuk kehidupan keluarga yang mapan. Lalu ada lagi di sisi lain modernisasi dan kestaraan peran gener berdampak pada semakin banyaknya jumlah perempuan yang berkarir serta mengikuti pendidikan tinggi yaitu Karel. Sebenarnya kalau menurut opini aku sendiri ya banyak kan perempuan di atas 30 tahun di Indonesia kalau misalkan belum menikah dapatnya stigma negatif. Dibilangnya orang tua lah atau mungkin kayak ngapain sih hidupnya 30 tahun cari pasangan sama, cari anak sana gitu kan. Tapi menarik loh tadi soal Rana sempat sebut ada lajang kan lajang perempuan dan lajang laki-laki. Tapi stigma negatif itu selalu melekatnya kebanyakan di lajang perempuan. Kalo menurut Karel Karsten Himawan ini gitu. Bahkan, ini menarik nih guys. Jomlo di KBBI itu berarti gadis tua. Jadi ya itu, stigma nya. Stigma apa sih yang biasanya didapat dari orang-orang sekitar gitu. Apalagi dirimu main dating apps gitu. Pantesan lu maksudnya ibaratnya gak dapet-dapet jodoh gitu. Karena lu tuh terlalu free. Ah nih si mentari ya belum siap untuk serius gitu. Jadi gak usahlah kalo misalnya lu cari serius jangan deketin mentari gitu. Dia aja masih main dating apps gitu. Ini ngapain sih virtual bandit gabut banget acara. Sabtu mendingan nugas kek atau ngapain kek cari yang lain gitu. Tauruf itu cara menjemput jodoh yang beli kucing dalam karung. Kok bisa sih percaya sama orang by data doang. Padahal itu kan judging orang-orang yang sebenernya belum tahu teknisnya Tauruf itu sebenernya sepadat ini sebenernya. Tapi ada juga justru ketika udah tahu malah judging juga. Emang gak terlupa sih dari judging ya hidup kita tuh. Thank you ya girls. Mentari, Myra, Rara. Membuat gue yang tadinya takut untuk mencoba media apapun nih jadi kepikiran nih. Mungkin saatnya gue menjajal blind date. Oke. Boleh selanjutnya. Nah kalo kamu blind date, yay or nay? Sub indo by broth3rmax